Serem banget guys, ada mata dajal di Upin dan Ipin Terlihat disin saat Upin dan Ipin masuk ke dalam mall Coba deh kalian fokus ke dinding ini Disitu terlihat ada mata dajal yang jelas banget guys, ngeri ya Nah guys ada yang baru sadar? By the way, bantu subscribe yuk yang udah subscribe Semoga telah masuk syurga dan langsung komen amin Serem banget guys, ada penampakan hantu asli yang mengerikan banget di Upin dan Ipin Terlihat disin saat Upin dan Ipin dan kawan-kawan sedang ngerjain tugas Dan coba deh kalian fokus di scene mail ini Di belakangnya seperti ada sebuah tali yang mirip dengan tangan gitu guys, serem banget ya Nah guys, menurut kalian itu tangan hantu atau apa nih? By the way, bantu subscribe yuk ya udah subscribe Semoga telah masuk syurga dan langsung komen amin Serem banget guys, ada penampakan monster hitam asli di Upin dan Ipin Terlihat disin saat Upin dan Ipin sedang bermain dengan Kak Ros Dan pas opa terjatuh disitu terlihat Disin luar rumah Upin dan Ipin ini, coba deh kalian perhatikan Disitu seperti ada sebuah bayangan hitam yang memiliki dua mata gitu guys Kayak monster, serem ya Nah guys, menurut kalian itu monster atau apa nih? By the way, bantu like dan subscribe yuk yang udah bantu Semoga telah masuk syurga dan langsung komen amin Inilah kesalahan di Upin dan Ipin yang jelas banget Terlihat disaat Upin, Ipin dan Kak Ros ini sedang sahur bareng Nah Upin dan Ipin ngantuk banget kan? Dan sebelumnya kita melihat piring itu berada di depan Upin Tapi guys, beberapa detik kemudian piring yang tadinya berada di depan Upin Kini pindah berada di depan Ipin guys, kan aneh ya? Nah guys, ada yang baru sadar? By the way, bantu like dan subscribe yuk yang udah bantu Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Kak, kok bisa sih Tuk Dalang mendapatkan kris si Amang Tunggal? Oke oke, mari kita bahas Jadi guys, seperti yang kita tahu Tuk Dalang ini memiliki sebuah kris yang berasal dari kerajaan Indraloka Yaitu kris si Amang Tunggal Jadi sebenarnya guys, kris si Amang Tunggal ini memiliki roh Dan dia tahu orang yang pantas mengangkat kris tersebut Biasanya dipilih orang-orang yang memiliki keberanian yang tinggi guys Seperti Tuk Dalang ini, dia memiliki sifat berani yang tinggi Makanya dia yang dipilih untuk bisa memiliki kris si Amang Tunggal itu guys Nah guys, ada yang baru tahu? By the way, bantu like dan subscribe yuk yang udah bantu Semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Kalian wajib tahu nih guys, inilah hal aneh di Upin Ipin yang lucu banget Jadi guys, pas Upin dan Ipin habis sunat, mereka memakai sarung di kasurnya kan? Tapi anehnya, letak sarungnya itu kayak berada di bagian kaki guys Terus sarungnya itu diangkat pakai tali kayak gini Dan itu seperti menandakan kalau itunya Upin Ipin itu berada di kaki kan guys Aneh gak sih? Nah guys, ada yang baru sadar? By the way, bantu like dan subscribe yuk Yang udah bantu, semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Keren banget guys, Jarjit memiliki kekuatan yang sangat hebat Jadi Upin Ipin dan kawan-kawan mau bermain di pondok bermain mereka yang baru dibangun Nah, mereka semua kelihatan seneng banget gak sih? Mereka semua berlari menuju ke pondok Dan Jarjit ini aneh banget guys Dia bisa berlari di dinding itu Padahal temen-temennya pada gak bisa Keren ya Nah guys, siapa nih yang pengen punya kekuatan kayak Jarjit? By the way, bantu like dan subscribe yuk Yaudah bantu, semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Gawat banget guys, Upin dan Ipin kesurupan Nah, Kak Ma'il yang tahu langsung minta Tuk Dalang untuk nyembuhin Upin dan Ipin Dan katanya Upin dan Ipin ini kesurupan hantu pocong Makanya mereka berdua harus segera dibawa ke kuburan malam itu juga Bantu like dan subscribe dulu yuk Yaudah bantu, semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Mereka semua langsung membawa Upin dan Ipin ke kuburan Pas udah sampai, mereka semua melakukan ritual untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh Upin dan Ipin Setelah melewati ritual yang begitu panjang Akhirnya, sosok pocong itu berhasil dikeluarkan guys dari tubuh Upin dan Ipin Ngeri ya Nah guys, yang gak takut hantu dan cuma takut sama Tuhan Bekutikan dengan cara like dan subscribe ya Kasian banget guys, Tuk Dalang menangis gara-gara Upin dan Ipin Jadi ceritanya, ini adalah musim durian kan Nah, Tuk Dalang mau memanen durian di kebunnya Tuk Dalang mengajak Upin dan Ipin guys Pas sampai, Tuk Dalang langsung ngambilin durian-duriannya Dia sampai kecapean banget Bantu like dan subscribe dulu yuk Yaudah bantu, semoga kelak masuk syurga dan langsung komen amin Nah, duriannya dapat banyak kan nih Sama Tuk Dalang, Upin dan Ipin disuruh membawa pulang secukupnya Tapi guys, Upin dan Ipin ini tamak banget Mereka berdua mau membawa pulang semua duriannya guys Sama Tuk Dalang gak dibolehin dong Tapi, Upin dan Ipin ini jahat banget Dia malah marah-marah ke Tuk Dalang Tuk Dalang jadi sedih dan menangis Karena dimarahi oleh Upin-Ipin yang tamak itu guys Kasian ya Nah guys, menurut kalian enaknya Upin dan Ipin ini dihukum apa nih?